Thailand merupakan salah satu negara hebat di Asia, menghargai hak asasi manusia, negara ini seperti surga buat kaum waria dan puluhan identitas lainnya. Negara yang bersukutu dengan Amerika ini, bahkan menjadi satu-satunya negara di Asia yang tidak pernah dijajah oleh bangsa Eropa. Lalu bagaimana kehidupan di Thailand? Apa saja tradisi, fakta unik, dan adat istiadatnya yang membuat banyak orang Eropa dan dunia ingin datang dan mengenal Thailand? Simak terus videonya sampai akhir, agar wawasan kamu semakin bertambah. Nama Thailand berasal dari dua kata, yaitu Thai yang berarti merdeka, dan land yang artinya negeri. Suku Thai atau suku Siam adalah kelompok suku terbesar di Thailand. Selain dijuluki negara gajah putih, Thailand juga dijuluki sebagai singa Asia Tenggara. Alasannya, karena Thailand satu-satunya negara yang tidak pernah disentuh oleh penjajah Eropa. Mata pencaharian utama penduduk Thailand, yaitu bidang pertanian, kehutanan, pertambangan, dan industri. Mayoritas penduduk di Thailand menganut agama Buddha. Kerajaan Sukotai adalah salah satu kerajaan tertua di Thailand, yang berpusat di sekitar kota Sukotai, yang berdiri sejak 1238 sampai 1438. Thailand memiliki tiga jenis musim, yaitu musim panas, musim dingin, dan musim hujan. Thailand juga dijuluki negeri seribu pagoda, karena banyaknya pagoda sebagai tempat ibadah umat Buddha. Bendera Thailand sering disebut dengan Ton Trayrong atau bendera tiga warna. Thailand memiliki penduduk sebanyak 69,79 juta jiwa. Thailand merupakan negara penghasil jagung, beras, kedelai, kelapa, jagung, tembakau, tapioca, tebu, dan karet. Delapan kota yang wajib dikunjungi di Thailand, yaitu Bangkok, Phuket, Chien Rai, Pattaya, Chien Mai, Ayutthaya, Chumpong, dan Surat Thani. Pernikahan adat Thailand menggunakan pakaian tradisional yang disebut dengan Chut Thai. Tarian tradisional Thailand yaitu Tarian Rantai, Kong, Likai, Pong Thai, dan Tarian Ramuong. Thailand masuk ke anggota ASEAN pada 8 Agustus 1967. Meski tak pernah dijajah, Thailand memiliki hari kemerdekaan pada 5 Desember. Bendera Thailand pertama kali dirancang pada 1855 oleh Raja Mongkut atau Rama keempat. Lima hal yang dilarang di Thailand yaitu dilarang menginjak mata uang Thailand, dilarang membuat permen karet secara sembarangan, dilarang menyentuh biksu, dilarang menyentuh kepala, dilarang memakai sepatu saat masuk rumah, kuil, dan toko. Dewanya yang dianggap suci di negara Thailand yaitu gajah putih karena dianggap sebagai kendaraan Dewa Indra. Menurut data Tourism Authority of Thailand, jumlah masjid di negara ini lebih dari 3.400. 170 masjid di antaranya berlokasi di Bangkok. Universitas terbaik di Thailand yaitu Siam University, Universitas Chulalongkong, dan Universitas Tamasat. Struktur pendidikan di Thailand secara umum terdiri dari 3 tahun Anuban atau TK, 6 tahun Pratom atau SD, 6 tahun Matayom atau SMP, dan SMA. Sebagian besar restoran dan warung makan di Thailand tidak menyediakan sendok atau garpu, melainkan hanya sumpit dan sendok kecil. Festival Songkran di Thailand adalah festival air terbesar di dunia, di mana orang-orang saling menyiram dengan air sebagai simbol pembersihan. Rotim Market di Thailand adalah pasar malam, di mana pedagang menjual barang-barang dari perahu kecil di atas sungai. Di Thailand, anjing liar sering ditemukan di banyak tempat, termasuk di depan toko dan restoran. Di Bangkok, Thailand, ada pemandu lalu lintas yang terkenal dengan gerakan tarian yang unik saat mengatur lalu lintas. Kuil Wat Arun merupakan salah satu kuil terkenal di dunia yang memiliki tinggi 79 meter dengan hiasan keramik yang indah. Di beberapa kuil di Thailand, monyet-monyet liar sering berkeliaran dan kadang-kadang mencuri barang dari pengunjung. Loikraton merupakan tradisi di Thailand, di mana orang-orang melempaskan lampion di sungai atau danau sebagai tanda syukur dan harapan baru. Di beberapa restoran di Thailand, serangga seperti belalang dan ular sutra seringkali digoreng dan disajikan sebagai makanan lesat. Di Thailand, terdapat kuil yang bernama Kuil Tuwaban, memajang patung-patung mumi yang diklaim berusia ribuan tahun. Di Thailand, ada pulau yang bernama Koh Tapu yang terkenal karena bentuknya yang unik, dan dijuluki The James Bond Island karena pernah menjadi lokasi syuting film Jazz Bond. Di Thailand, juga terdapat festival naga, di mana para denaga raksasa berlarian melalui kota dan desa-desa. Di Bangkok, Thailand, terdapat taman air raksasa yang bernama Siampak City dengan roller coaster tertinggi di Asia. Di Thailand, ada restoran yang menyajikan makanan khas Thailand dalam bentuk es krim, seperti es krim Tom Yun dan es krim durian. Di Pattaya, terdapat festival tahunan yang dikenal sebagai festival bayi menangis, di mana bayi-bayi diarak dan diberikan uang atau hadiah jika mereka menangis. Thailand, memiliki festival yang disebut Pitakon, di mana orang-orang memakai topeng dan pakaian seram untuk mengusir roh jahat. Di Thailand, ada tradisi unik di mana orang-orang bersiara ke kuil dengan membawa kucing untuk mendapatkan keberuntungan. Di Thailand, juga terdapat kuil yang bernama Wat Trongkung atau Kuil Putih, di mana kalian akan disembut dengan ratusan patung lengan manusia yang membawa tengkorak. Di Thailand, terdapat desa yang dihuni oleh suku yang dikenal sebagai Girev Neck Drive yang memiliki tradisi mengenakan cincin leher yang panjang. Di Thailand, terdapat festival buah yang disebut Pesta Buah Durian, di mana orang-orang berkumpul untuk merayakan buah durian dan menikmati berbagai hidangan durian. Tau Praya, merupakan sungai terbesar di Thailand, panjangnya mencapai 372 km. Siam Niramid Show, merupakan pertunjukan seni yang menyisahkan sejarah dan kehidupan masyarakat Bangkok Samandulu. Bangkok Art dan Culture Center adalah tempat koleksi seni lukis, desain, dan patung karya seniman Thailand dan internasional. Grand Place, adalah tempat bagi masyarakat Thailand untuk melakukan upacara adat hingga gelaran kebudayaan. Simon Men Teak Mansion, merupakan museum penghormatan bagi mendian Raja Thailand, Rama ke-5. Madame to South Bangkok, merupakan museum replika toko-toko terkenal, seperti Katy Perry, Oprah Winfrey, David Beckham, Doraemon, hingga proklamator Insinyur Soekarno. Ika Delhi English Town, adalah pusat perbelanjaan di Bangkok, yang didesain mirip dengan rumah-rumah di pedesaan. Line Pillage, merupakan taman bermain di Bangkok, dan pertama di dunia yang menggunakan karakter-karakter stiker, Aplikasi Chat Line. Jika ingin melihat ribuan spesies laut, datanglah ke akuarium terbesar di dunia di Thailand, yang bernama Siam Ocean World. Jika Jakarta punya dunia pantasi ancol, maka Thailand juga punya taman bermain Dream World Garden, yang dibuka sejak 1998. Jatuchak Weekend Market, adalah pasar khusus yang hanya dibuka di hari Jumat hingga Minggu, bukan hanya pakaian dan makanan. Di pasar ini, kamu juga bisa membeli jimat. Ika Khao Sanrut, adalah kawasan dengan fasilitas serba murah di Thailand. Tempat ini, juga pernah dijadikan lokasi syuting Leonardo DiCaprio dalam film The Beach. Jika kamu ingin melihat koleksi mayat yang telah diawetkan dengan formalim dan alkohol, maka datanglah di Shishirat Medical Museum, dan rasakan kengeriannya. Thailand, memiliki festival gajah yang terkenal, yaitu Surin Nelepan Rondaf, di mana ribuan gajah dikumpulkan untuk pertunjukan dan acara olahraga. Uchin Siam, atau Thai, adalah ras kucing yang berasal dari Thailand, yang terkenal karena bulu pendeknya yang halus dan mata birunya yang cerah. Negara ini memiliki lebih dari 1430 pulau, yang tersebar di sepanjang pesisirnya. Muatai, merupakan seni beladiri tradisional asal Thailand. Tiga pantai yang sangat indah di Thailand, yaitu Phuket, Koh Samui, dan Phi Phi Island. Bangkok, adalah kota dengan lalu lintas terburuk di dunia, dengan kemacetan yang sering terjadi di jalan-jalannya. Thailand, adalah produsen utama, buah durian. Negara ini memiliki tradisi pengobatan terapi pijat tradisional, yang disebut Thai Mesh Hedge. Thailand merupakan tempat kelahiran seni beladiri Krabi Krabon, yang menggunakan senjata tradisional, seperti pedang dan tongkat panjang. Negara ini memiliki kuil unik, yang dikenal sebagai kuil hantu, atau spirit hoses. Aman Nasional Koyai, sangat terkenal di Thailand, karena keberadaan gajah, harimau, dan berbagai spesies langkah. Bangkok, ibu kota Thailand, memiliki nama resmi yang merupakan kata terpanjang, dalam bahasa Thailand. Thailand adalah rumah bagi suku laut, yang dikenal sebagai Moken, atau orang laut. Di provinsi Petchaburi, terdapat gua terkenal, yang disebut Gua Kau Luang. Gua ini memiliki banyak patung Buddha. Boneka populer di Thailand, bernama Luktev, yaitu boneka berbentuk bayi, yang diyakini memiliki roh spiritual di dalamnya. Biksu di Thailand hidup dalam praktik Buddhis, yang meliputi meditasi, pengabdian, dan mengikuti aturan, dan tradisi agama. Mereka juga sering melakukan perjalanan jauh ke Indonesia, dan mendatangi Candi Borobudur. Kehidupan waria dan transgender di Thailand sangat baik, karena mereka diterima secara sosial dan budaya. Mereka memiliki komunitas yang aktif, dan terlibat dalam seni, hiburan, dan industri kecantikan. Islam masuk ke Thailand sejak pertengahan abad ke-19. Muslim di Thailand hidup dalam masyarakat yang majemuk. Mereka menjalankan praktik agama Islam, memiliki masjid, dan terlibat dalam perdagangan, pertanian, serta kegiatan budaya yang unik, terutama di Thailand Selatan. Umat Islam di Thailand dapat dijumpai di beberapa provinsi, seperti Patani, Yala, Naratiwat, Satun, dan Songkla. Thailand melegalkan LGBT, karena menghargai hak asasi manusia, mendukung kebebasan berekspresi, meningkatkan pariwisata, dan mendorong toleransi, serta inklusi sosial. Ada 18 jenis identitas yang diakui di Thailand, seperti waria, tom, heteroseksual, gay, lesbian, hingga biseksual. Itulah fakta-fakta unik dan menarik tentang negara Thailand. Jangan lupa like dan share video ini, dan kami doakan kamu segera berkunjung ke negara ini. Jangan lupa like dan share video ini.